Al-Fatihah Al-Fatihah Kalau kita lihat dari namanya saja Kita sudah bisa mengira Kalau masjid ini berdiri Karena ada peristiwa yang berhubungan dengan jin Tempat yang agak mistis itu Memang dijuluki Dahlatul Jin Atau Sobat al-jin Dan kita orang-orang Indonesia Biasa mengenalnya sebagai kampung jin Atau masjid jin Dan Sangking mistisnya Banyak bangunan yang kosong Terbengkalai ditinggal oleh penguninya Termasuk oleh warga-warga pendatang Karena beberapa kabar Yang memberitakan tentang mistisnya tempat tersebut Tidak sedikit Netizen yang penasaran Bahkan Ada yang melakukan uji nyali Pada malam hari disana Banyak hotel besar Di kampung tersebut Hanya ramai pada musim haji saja Banyak kisah unik Di tempat ini Beberapa rumah di sekitar Nasjid jin ini Ya lumayan Beberapa jin Bersarang di tempat tersebut Dan mereka yang tinggal disana Sudah terbiasa Karena memang hanya musim haji saja Ada orang Lepas itu Kosom dan jarang sekali Jamaah umroh yang menginap di Hotel sekitar masjid jin ini Jamaah umroh hanya ziarah saja Atau untuk mengetahui Tempat yang bersejarah ini Layaknya masjid lain Masjid jin ini Juga dibangun oleh manusia Dan digunakan Sebagaimana Sarana tempat ibadah Kaum muslimin Tapi kenapa Masjid jin ini Bisa dinamakan Masjid jin Mari kita kupas bersama Secara tuntas Dalam Hazanah Tanah suci Ahibba'i tahiyatullah Alaikum Masjid jin Berlokasi Di kota suci Mekah Tepatnya di kampung Ma'la Yang berada Tidak jauh dari Komplek pemakaman Kota suci Mekah Al-Mukarramah Atau Tempat dimakamkannya Umul mu'mini Khadijah tabna taqwailid Atau yang dikenal dengan Khadijah al-Kubro Masjid jin ini Memiliki luas Sekitar 200 meter persegi Sekitar 10 kali 20 Menjulang tinggi Dua lantai Masjid jin Juga menjadi Salah satu Tempat paling bersejarah Di Jazirah Arliya Yang sangat erat Kaitannya dengan Perkembangan Da'wah Islam Pada masa Rasulullah Qubah masjid jin ini Juga disebut Dengan nama Al-Bay'ah Yang dihiasi oleh Tulisan kaligrafi Surat Al-Jin Ayat 1 Sampai ayat 9 Dalam riwayat Imam Bukhari Dan Imam Tirmidhi Yang berasal Dari Ibn Abbas Sejarah masjid jin Di Mekah Bermula Dari peristiwa Pertemuan Antara Rasulullah S.A.W. Dan serombongan jin Terjadi ketika Sedang melaksanakan Atau ketika Sedang mengadakan Perjalanan Menuju Suk Uqaz Atau Terkenalnya dengan Pasar Uqaz Saat tiba Di wilayah Tihamah Rasulullah S.A.W. Melaksanakan Solat subuh Menyebabkan Terhalangnya Berita-berita Langit Yang biasa Dicuri Dan didengar Oleh bangsa jin Karena kesal Para jin ini Kemudian Mencari Apa yang Menjadi Penghalang Sehingga Mereka Tak bisa Mencuri Berita dari Langit Setelah mencari Sana-siri Mereka mendengar Suara Merdu Rasulullah S.A.W. Sudah membacakan Ayat suci Al-Quran Di dalam Solat subuh Beliau Al-kisah Ada sebuah Kisah ini Serombongan jin Jin di tengah Melakukan Perjalanannya Menuju Tehama Yaitu Sebuah Kawasan Di garis Pantai Laut Merah Arab Saudi Mereka Berangkat Dari rumah-rumah Mereka Di daerah Nasibain Sebuah Wilayah Yang terkenal Sebagai tempat Tinggal Para jin Lokasinya Di sekitar Perbatasan Antara Irak Dan Suria Di antara Rombongan Tersebut Terdapat Jin Yang berperan Sebagai Penasehat Atau Pendakwah Jika di dunia Manusia Maka dia Berperan Layaknya Ulama Atau Dainya Di kita Entah Apa tujuan Perjalanan Mereka Ada pendapat Yang mengatakan Mereka Itu Hanya Sekadar Melakukan Safar Pendapat Kedua Mengatakan Bahwasannya Mereka Terbiasa Melakukan Perjalanan Seperti Halnya Manusia Namun Ada pendapat Ketiga Mereka Mencari Tahu Siapa Yang Telah Menutup Rahasia Langit Mengingat Pasca Ditusnya Rasulullah Sahasalam Rahasia Langit Itu Dijaga Ketat Oleh Mereka Dari Curi-curinya Atau Curi Dengarnya Para Jin Maka Pendapat Ketiga Ini Yang Lebih Baik Dan Lebih Sahih Apapun Tujuan Mereka Perjalanan Tersebut Menjadi Sejarah Besar Bagi Kaun Jin Dikisahkan Ada Sembilan Jin Pendapat Yang kedua Mengatakan Hanya Tujuh Jin Dalam Rompongan Tersebut Tapi Kita Terlepas Dari Jumlah Tersebut Ada Satu Jin Yang Merupakan Ulama Atau Juru Da'wah Di Kalangan Kaumnya Satu Jin Pula Yang Bernama Zaw Ba'ini Mungkin Dialah Yang Disebut Ulam Jin Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubi Disebutkan Bahwasannya Menurut Imam Suhaili Bahwa Sekelompok Jin Tersebut Berjumlah Tujuh Mereka Awalnya Beragama Yahudi Kemudian Memeluk Islam Ada pun Menurut Imam Mujahid Nama-nama Mereka Adalah Zawba' Hassah Massah Munassah Kemudian Sasir Ada Masir Ada Arad Ada juga Aniyan Dan juga Ada Ahkam Itu Pendapatnya Yang pertama Kemudian Ada juga Menurut Hamzah Bin Uthbah Bin Abi Lahab Nama-namanya Adalah Zawba' Hassah Massah Sasir Masir Kemudian Afkhar Dan juga Arab Di tengah Perjalanan Tepatnya Di kawasan Nahla Daerah Arab Saudi Para jin Tiba-tiba Mendengar Sesuatu Yang belum Pernah mereka Dengar Sebelumnya Apa itu Fabi'ai'i ala'i rabbikumatukatibah Firman Allah Maka Ni'mat Tuhan Manakah Yang kamu Dustakan Subhanallah Subhanallah Sebuah ayat Al-Quran Yang dibacakan Dari surah Ar-Rahman Menarik Perhatian mereka Ketika Mendengar Merindinglah Tubuh mereka Jin-jin Kemudian Mereka Tiba-tiba Mendekati Sumber Suara Tersebut Ternyata Seseorang Yang mulia Telah Menjadi Imam Solat Yang dimakmumi Sekumpulan Manusia Ialah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Saat itu Rasulullah Dan para sahabat Tengah menunaikan Solat Subuh Dan Rasulullah Membaca Surat Ar-Rahman Saat Mengimami Jamaah Solat Pada Waktu Subuh Kemudian Para jin Tersebut pun Ikut Bergabung Dan duduk Di belakang Manusia Yang sedang Serat Mereka Ingin mendengarkan Ayat-ayat Yang dilantumkan Sang Nabiullah Zubah Berkata Diamlah Perhatikan Bacaannya Kata Sang Ulama Jin itu Tadi Dia meminta Kepada Rombongannya Untuk diam Untuk mendengar Bacaan Rasulullah Rombongan Jin Yang tadinya Berbisik-bisik Ribut Kemudian Ning menghayati Ayat Al-Quran Tersebut Sebagaimana Manusia Jin pun Merupakan Makhluk Ciptaan Allah Al-Quran Pun Diturunkan Untuk Seluruh Alam Rasulullah Pun diutus Untuk Umat Manusia Dan Jin Maka Ketika Mendengar Firman Allah Dari Risang Rasulullah Tergugahlah Hati Para Jin Tersebut Setelah Rasulullah Melaksanakan Solat Jamaah Ulama Jin Itu Tadi Datang Kepada Rasulullah Mewakili Rombongannya Ia Mengatakan Keinginan Untuk Lebih Banyak Mendengar Ayat Ayat Al-Quran Maka Pergilah Rasulullah Bersama Para Jin Kecuali Tempat Dan Rasulullah Membacakan Ayat Ayat Al-Quran Kepada Rombongan Jin Tersebut Sang Ulama Jin Juga Sempat Berdialog Dengan Rasulullah Ia Belajar Islam Darinya Dari Rasulullah Hingga Kemudian Sang Ulama Jin Menyatakan Diri Ingin Masuk Islam Dan Rombongan Jin Tersebut Hendak Menjadi Mu'alaf Masha'Allah Maka Mereka Mereka Pun Bersaksi Bersyahadat Langsung Dihadapan Rasulullah Sallallahu Sallam Mereka Mereka Pun Resmi Menjadi Muslim Dan Berbayat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Masuknya Islam Para Jin Ini Terjadi Di Sebuah Tempat Yang Bernama Maklah Di Mekadar Yang Saat Ini Dinamakan Masjid Jin Atau Masjid Al-Bayah Karena Kisah Para Jin Yang Memeluk Islam Tersebut Setelah Masuk Islam Mereka Pulang Ke Kampung Halaman Para Jin Ulama Jin Tadi Langsung Belajar Dari Rasulullah Kemudian Memulai Da'wanya Wahai Kaumku Sungguh Kami Telah Mendengar Bacaan Yang Menakjubkan Bacaan Itu Menonton Ke Jalan Yang Lurus Dan Disanalah Kami Beriman Dan Kami Tidak Akan Pernah Mempersekutukan Sesuatu Pun Dengan Tuhan Kami Ujarnya Di depan Semua Jin Jin Yang Ada Maka Gemparlah Dunia Jin Bayangkan Da'wah Islam Pun Mulai Tersebar Di Dunia Jin Sebagian Jin Kemudian Turut Memeluk Islam Dan Juga Menjunjung Atau Mengunjungi Majlis Rasulullah Datang Kepada Rasulullah Mereka Beribadah Dan Mentauhidkan Allah Namun Sebagian Lain Seperti Halnya Manusia Menolak Da'wah Islam Mereka Kafir Ada Pula Jin Kafir Yang Ikut Andil Membuat Manusia Kafir Sebagian Jin Lain Pun Juga Menjadi Tuhan Yang Diagumkan Sekelompok Manusia Yang Tersesat Aliyah Dhu Bilya Sahabat Hazanah Tanah Suci Tahiyyat Allah Alaikum Kisah Mengenai Masa Islamnya Jin Tersebut Terdapat Dalam Surah Ke 72 Surah Al-Jin Firman Allah Yang Artinya Katakanlah Wahai Muhammad Telah Diwahyukan Kepadamu Bahwasannya Telah Mendengarkan Sekumpulan Jin Akan Ayat Ayat Suci Al-Quran Lalu Mereka Berkata Sesungguhnya Kami Telah Mendengarkan Al-Quran Yang Menakjubkan Yang Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Benar Lalu Kami Beriman Kepadanya Dan Kami Sekali Kali Tidak Akan Mempersekutukan Seorangpun Dengan Tuhan Kami Ini Adalah Di dalam Surat Al-Jin Ayat 1 Dan Ayat 2 Ulama Salafus Salih Berpendapat Bahwasannya Nabi Sallallahu Tidak Hanya Diutus Untuk Manusia Tapi Juga Diutus Pada Golongan Jin Karena Itu Tidak Sedikit Dari Golongan Jin Yang Masuk Islam Dan Menerima Da'wah Rasulullah Sallallahu Baik Ketika Beliau Masih Hidup Atau Setelah Beliau Wafat Al-Imam Al-Baghawi Dalam Tafsirnya Beliau Menegaskan Mengenai Keberadaan Kaum Muslim Di Golongan Jin Apa Kata Beliau Wafil Jin Muslim Wa Kafir Yahya Wa Yamutun Amma Syayatin Falaysa Minhum Muslim Wa Yamutun Ida Mat Ibli Artinya Apa Di Dalam Golongan Jin Ada Yang Muslim Juga Ada Yang Kafir Mereka Juga Hidup Dan Mereka Juga Mati Ada Pun Golongan Setan Maka Tidak Ada Diantara Mereka Yang Muslim Dan Mereka Mati Jika Iblis Mati Sahabat Hazanah Tanah Suci Yang Dirahmati Allah Dalam Syamil Al-Quran Disebutkan Keislaman Para Jin Ini Dan Diabadikannya Kisah Mereka Itu Dalam Al-Quran Al-Ahtof Ayat 29 Hingga 32 Juga Di Dalam Surat Al-Jin Yang Lebih Spesifik Di Dalam Ayat Pertama Dan Ayat Kedua Adalah Sebagai Bentuk Penghinaan Dan Celahan Terhadap Kaum Quraish Dan Bangsa Arab Yang Terlalu Lambat Dalam Mengimani Risalah Islam Yang Dibawa Oleh Rasulullah S.A.W. Ayat Ini Juga Menunjukkan Kepada Umat Manusia Bahwasannya Jin Yang Diciptakan Oleh Allah Dari Api Pun Bisa Menerima Kebeneran Al-Quran Dan Islam Sementara Manusia Yang Diciptakan Oleh Allah Dari Tanah Diberi Kelebihan Berupa Akal Ternyata Belum Sepenuhnya Menerima Islam Maka Seharusnya Mereka Berkaca Dari Keterangan Ayat Ini Ada Pun Dalam kitab Asbabun Nuzul Disebutkan Sebab-sebab Diturunkannya Surah Al-Ahqaf Ayat 29 Hingga Ayat 32 Dirwayatkan Dari Ibnu Abi Saibah Dari Ibnu Mas'ud Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Sedang Membaca Ayat Al-Quran Ada Beberapa Yang Turut Mendengarkan Bacaan Al-Quran Dari Rasulullah Sallam Kemudian Salah Satu Dari Jin Itu Mengingatkan Teman-temannya Diamlah Perhatikan Bacaannya Sesudah Itu Mereka Kembali Kepada Kaumnya Untuk Mengingat Mereka Pada Jalan Yang Benar Sementara Itu Mengenai Surat Al-Jin Ayat Pertama Dan Kedua Sebagaimana Yang Dirwayatkan Oleh Ibnu Abbas Bahasanya Sekumpulan Jin Mendengarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Membaca Al-Quran Ketika Sedang Mendirikan Salat Subuh Bersama Para Sahabat Kemudian Selesai Salat Rasulullah Sallam Menceritakan Hal Itu Kepada Para Sahabat Mengenai Turunnya Ayat Pertama Dan Ayat Kedua Dari Surat Al-Jin Tersebut Ibn Mase'ud Bahkan Beliau Mengatakan Kalau Dirinya Ikut Menyaksikan Malam Turunnya Ayat Jin Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Aku Didatangi Juru Dakwah Dari Kalangan Jin Lalu Kami Pergi Bersamanya Dan Aku Bacakan Al-Quran Kepada Mereka Dalam Kitab Ad-Dur Mansur Disebutkan Bahwa Jumlah Jin Yang Itu Sebanyak Tujuh Jin Sementara Itu Menurut Ibn Mas'ud Sebagaimana Dikutip Sheikh Abdul Muna'im Ibrahim Jumlah Mereka Sebanyak Sembilan Jin Dan Salah Satu Dari Jin Itu Bernama Zubah Ada Pun Dalam Kitab Fathul Bari Fisharhi Sahih Al-Bukhari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Fqalan Bab Zikrul Jin Disebutkan Pemimpin Para Jin Itu Bernama Werdan Para Jin Itu Berasal Dari Nasib Yaitu Sebuah Daerah Yang Terletak Di Perbatasan Antara Negara Irak Dan Syria Yaitu Dekat Mosul Menurut Abdullah Ibn Umar Ayat Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Itu Adalah Surah Rahman Rasulullah S.A.W. Bersadah Tidak Ada Bagiku Selain Golongan Jin Yang Lebih Baik Dalam Merespon Surah Rahman Daripada Kalian Wah Para Sahabat Bertanya Bagaimana Bisa Rasulullah Kemudian Rasul Menjawab Ketika Aku Membaca Ayat Maka Ni'mat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan Para Jin Berkata Wahai Tuhan Kami Tidak Ada Sedikit Pun Dari Ni'mat Yang Kami Dustakan Maka Dalam Hadis Ini Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kepada Para Sahabat Bagaimana Mereka Atau Golongan Jin Itu Mentafakuri Dan Mentafakuri Ayat Ayat Allah S.W.T Ketika Ayat Al-Quran Menanyakan Sesuatu Para Jin Itu Dengan Cepat Merespon Pertanyaan Allah Sementara Para Sahabat Masih Terdiam Dan Terpaku Mendengarkan Ayat Ayat Tersebut Para Jin Lebih Respek Terhadap Ayat Yang Banyak Menggunakan Kalimat Istifam Atau Kalimat Pertanyaan Daripada Kita Atau Manusia Kendati Demikian Diamnya Ini Di Dalam Respon Ayat Al-Quran Masih Lebih Baik Dan Jauh Lebih Baik Dibandingkan Dengan Orang Orang Kafir Quraish Yang Enggan Mengimani Dan Meyakini Kebenaran Al-Quran Dan Ajaran Islam Menurut Al-Imam Syauki Abu Khalid Dalam Kitab Atlas Al-Quran Dijelaskan Surah Jin Dan Surah Al-Ahqaf Itu Memberikan Teguran Kepada Orang-orang Kafir Quraish Dan Juga Orang Arab Yang Ada Di Mekah Yang Terlambat Merespon Keimanan Sementara Jin Yang Bukan Dari Golongan Manusia Dia Lebih Cepat Dalam Menerima Dan Merespon Da'wah Yang Disampaikan oleh Rasulullah Sahabat Hazanah Tanah Suci Yang Dirahmati Allah Para Jin Ini Terbagi Dua Yakni Jin Kafir Dan Jin Islam Atau Mu'mu Jin Yang Beriman Akan Ditempatkan Di Surga Dan Jin Kafir Akan Ditempatkan Di Meraka Sementara Itu Dalam Hadisah Yang Dirwetkan Oleh Ibnu Abid Dunia Dalam Maqasid Syaitan Dalam Hawatif Yang Dirwetkan Oleh Al-Hakim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menggambarkan Para Jin Itu Terbagi Tiga Golongan Kata Rasulullah Golongan Pertama Yang Bisa Terbang Di udara Kemudian Golongan Kedua Adalah Golongan Ular Dan Anjing Adapun Golongan Yang Ketiga Adalah Golongan Yang Bermukim Dan Hidup Berpindah Pindah Maka Sering Kita Dengar Kalau Misalnya Di Madinah Pernah Beliau Menyampaikan Apabila Ada Ular Kemudian Anjing Yang Tidak Menyakiti Selama Tiga Hari Biarkan Karena Itu Adalah Bagian Dari Jin Muslim Yang Juga Sedang Berselawat Kepada Beliau Sahabat Hazanah Tanah Suci Yang Dicintai Allah Banyak Hikmah Di Balik Kisah Yang Telah Kami Ulas Di Atas Di Antaranya Menjadi Kabar Bagi Manusia Bahwa Jin Pun Sebagaimana Kita Manusia Ada Yang Beragama Islam Ada Pula Jin Yang Kafir Selain Itu Jin Juga Merupakan Mahluk Allah Dia Itu Sangat Tidak Layak Untuk Disembah Karena Dia Adalah Ciptaan Allah Sebagaimana Firman Allah Makhlakul Jinnah Wal Insah Illa Li'abudun Aku Luma Tas Ma'un Wa'l-Afful Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh